ini rasanya manis banget dan kurma mantel ini kalau saya lihat di sofi sofi online itu harganya 1 kilonya Rp350.000 kalau yang jenis ini seperti ini matang separuh ini ini rasanya juga manis nanti saya coba pokoknya kalau sudah di bawah nanti baru saya coba rasanya bagaimana ini teksturnya seperti ini jadi sukarin ini bisa diawetkan tanpa dimasukkan di dalam kulkas ya bisa awet bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kulher selamat pagi untuk para penelitian youtube saya yang setia di pagi hari ini saya akan berbagi kegiatan saya yaitu panen kurma dan sekaligus nanti ada juga panen jeruk limon yang ada di Kota Mekah Al-Mekah Romah tapi panennya ini bukan di kepon di halaman rumah oke ini di halaman rumah yang ada di Kota Mekah ada kurma ada jeruk ada berbagai macam kurma disini dan nanti saya akan panen kurma di hari ini di halaman rumah yang ada di Kota Mekah Al-Mekah Romah oke sebelumnya minum kita dulu salah satu jeruk limon ini jeruk limon kalau di Indonesia namanya jeruk apa ya jeruk nipis atau jeruk apa nah ini ini belum panen belum selesai sudah berpunggal lagi ini menunjukkan bahwa di Kota Mekah itu tumbuh subur tanahnya itu subur contohnya ini adalah jeruk limon nah ini dan saya nanti akan panennya saya akan panen jeruk limon nah kita taruh disini sudah segini saja ini jeruk limonnya untuk selanjutnya saya nanti akan memanen kurma di halaman rumah yang ada di Kota Mekah oke untuk selanjutnya saya akan naik ke atas untuk panen kurma di pagi hari ini di halaman rumah yang ada di Kota Mekah ini jenis kurma barhi jenis kurma barhi atau banyak menyebut kalau orang Indonesia atau Malaysia ini menyebutnya kurma manggal kita siapkan karton kita taruh disini ini kurma kurmanya langsung saja kita eksekusi nah ini caranya begini Bismillah caranya kalau kurma barhi itu kita potongin seperti ini nah ini kurma-kurmanya sudah menguning sempurna wah ini rasanya manis banget dan kurma manggal ini kalau saya lihat di Sofi Sofi online itu harganya 1 kilonya Rp350.000 tapi kalau teman-teman yang ada di Kota Mekah ini kalau minta kurma ke saya kesini ini gratis tidak bayar saya kasih apalagi jamaah haji atau jamaah umroh yang sedang ke Kota Mekah yang bertepatan dengan panin kurma nanti bisa saya kasih gratis ya kurmanya ya tidak perlu bayar karena ini kurma ini juga saya bagi-bagikan tidak dijual ini adalah termasuk ini panen yang jenis berh ini termasuk panen perdana coba di di atas itu semuanya sudah kuning kuning sempurna ini rasanya manis nanti kalau sudah di bawah nanti saya mau merasakannya nah ini duri-durinya harus dipapangin seperti ini nah panen kurma guys yang ada di Kota Mekah panen kurma panen kurma ini kurmanya gede-gede ini kalau kalau tidak cepat-cepat dipanen kurma ini rontok rusak seperti ini Masya Allah minta baruk Allah oke sudah dapat satu karton kita turunin dulu ini dapat satu karton kita turunkan dulu ini ini Bismillah jadi pohon kurma ini lumayan tinggi ini lebih dari 7 meter tingginya nah ini hasil panennya hari ini nanti mau naik lagi untuk panen lagi oke guys kita naik lagi untuk panen yang karton yang kedua ini disini kalau ke tempat saya ini tidak perlu beli ya minta saja saya kasih walaupun jamaah umrah ataupun jamaah haji ya kalau untuk sekedar dimakan 1 kilo atau 2 kilo tidak perlu beli cukup saya kasih khususnya teman-teman saya atau biasanya kalau ada jamaah haji atau jamaah umrah yang mereka menghubungi saya saya kasih gratis kurma barhi jenis barhi jenis barhi jenis barhi insyaallah barokallah nah ini duri-durinya harus dipotongin dulu ini kurma barhi itu kalau kemanennya seperti ini dipotongin seperti ini andai saja umrah Indonesia dibuka para subscriber saya yang menghubungi saya biasanya saya kasih saya bukan sekedar ngomong doang tapi tahun-tahun yang lalu jamaah haji ataupun jamaah umrah mereka yang menghubungi saya 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 kasih kurma ini saya ajak ke rumah bahkan saya jemput di hotelnya saya jemput di hotelnya dan saya kasih kurma langsung metik dari pohonnya yang ada di kota Mekah ini ini kurma yang satu lagi kalau ini jenisnya bukan kurma barhi tapi ini adalah jenis banyak orang menyebutnya adalah rutop-rutop itu matang separuh dan ini manennya harus habah-habah ya artinya habah-habah itu satu biji biji per biji yang seperti ini seperti ini nanti bisa lebih jelasnya nanti di bawah nah jadi seperti ini ini jenis rutop itu panennya seperti ini jadi habah-habah atau satu biji satu biji manennya nah ini membutuhkan ketelatenan kalau yang jenis ini seperti ini matang separuh ini ini rasanya juga manis nanti saya coba pokoknya kalau sudah di bawah nanti baru saya coba rasanya bagaimana sekali lagi saat ini kalau musim kurma seperti ini di kota Mekah di pasaran kurma-kurma seperti ini murah satu kilonya itu tinggal sekitar tiga real tiga real 12.000 guys murah padahal di sofi online bisa lihat kurma mangkel itu harganya 350.000 rupiah harganya berlipat-lipat nah ini seperti ini ini cara panen tutorial panen kurma tutorial panen kurma yang ada di kota Mekah bersama Mas Awi silahkan komen nanti yang kepingin yang lagi ngidang lagi ngidang kurma mohon maaf tidak melayani pengiriman karena karguannya lama karguan sekarang harus laut dan sampai ke Indonesia tiga bulan nah ini kalau sampai ke Indonesia tiga bulan sudah rusak kurma ini tidak kuat ini contohnya di atas ini seperti ini ini satu-satu kurmanya dan kurma yang jenis seperti begini harus diawetkan di dalam kulkas bisa awet sampai dua minggu tiga minggu oke karena ini banyak sehingga saya harus fokus memanennya nanti saja kalau sudah hasilnya panen nanti saya akan merasakan dan membedakan antara kurma satu dengan kurma yang lainnya oke untuk selanjutnya saya akan mencoba kurma baru yang ada yang saya petik dari halaman rumah ini ini ada tiga jenis kurma yang berbeda yang pertama ini adalah jenis kurma sukari sukari ini biasanya orang-orang Arab ini dimakan dengan menggunakan teh ataupun dengan menggunakan gahwa atau kopi saya coba sekarang ya Bismillahirrahmanirrahim ini teksturnya seperti ini Masya Allah jadi sukari ini bisa diawetkan tanpa dimasukkan di dalam kulkas ya bisa awet Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim manisnya luar biasa ini adalah kurma baru yang barusan saya petik hari ini ini namanya kurma sukari ini harganya mahal ini tiga kilo kalau disini kisaran seratus ribu seratus ria maaf ini mahal kurma sukari ini ada berbagai jenis seperti ini kurmanya matahal sabar wawah ada yang separuh kuning pada intinya kurma sukari metiknya harus sudah separuh matang ya oke untuk selanjutnya saya akan merasakan kurma jenis barhi atau kurma mangel ini ini kurma mangel kalau ini teksturnya keras tapi gurih ada gurihnya enak kalau ini harganya murah kalau ketika musim seperti ini satu karton ini 10 real dapat kalau ini masih ada kandungan airnya ya kemudian yang terakhir ini adalah jenis kurma rutok saya akan mengincikinya ini kurma nyampuk seperti roti bismillahirrahmanirrahim luar biasa enak ini manisnya melekat di lidah yang ketiga yang ketiga insyaallah sahabat inilah panen saya hari ini panen kurma yang ada di kota mukah dan sekaligus saya merasakannya dari tiga jenis kurma ini maksud saya ini bukan pamer atau ngiming-ngimingin ya terus terang saja kalau ada ya penonton saya yang datang ke kota suci mukah untuk melaksanakan umrah atau haji silahkan hubungi saya dan nanti saya akan berikan secara gratis sekian tayangan ini mudah-mudahan bisa memberikan uasan manfaat untuk para penelitian semuanya jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti facebook whatsapp dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa